selamat menikmati hari ini mau bakal bahas tentang perintasan yang ada di dekat stasiun rancai kek dan tentu saja stasiun rancai kek langsung aja ini dia mau strip ini dia mau udah ada di jalan raya rancai kek sampai majalah ya tepatnya ada di sebelah barat dari stasiun rancai kek nah jelas stasiun rancai kek udah beda banget tuh udah berapa jalur ya ini ada sepur baduk yang sekarang nih sepur baduk terus masih pakai persinyalan mekanik tapi udah dipasang sinyal elektriknya yang masih belum aktif tapi ya dan perlintasannya yang tadinya ada 1 sekarang jadi 3 tuh 1 2 3 3 jalur ini JPL 181 ya 181 raca ekek nah kesini juga udah ada 3 jalur tapi yang satunya juga baduk tuh cuman ada 1 jalur lagi yang kesitu ini masih ada gak sih jalur yang kemana namanya untuk yang waktu pembangunan depo kereta cepat Jakarta Bandung tapi kayaknya udah nggak ada ya nah jalurnya kayak gini sekarang nih tuh ini yang ini diarahkan ke peron sana peronnya kayaknya masih dibangun ya terus ada lurusnya tapi lurusnya masih belum nyambung masih terpisah tuh buntu dia yang oh kayaknya aktifnya tuh masih yang normal sepertian dulu ya jalur 1 2 dan 3 sementara sementara jalur yang paling sininya belum aktif kemungkinan ya tapi udah udah ada pleasure tuh pleasure and terror ini dia nih jadi petak antara stasiun gede bagi sampai Rancekek sekarang sudah bisa double track udah beda banget ya sama terakhir mau kesini tahun lalu wah keren banget-keren banget nanti kita bakal masuk ke stasiun Rancekek juga karena mau bakal naik kereta api lokal Bandung Raya menuju stasiun pada larang ini dia nih palang pintunya ada di sebelah selatan palangnya masih yang lama ya tapi yang sana baru apa lama ya pos JPL nya sendiri yang tadinya ada di sana tuh posnya sekarang dipindah ke sebelah selatan ini dia JPL 181 ancai kek ini stasiun ancai kek sekarang yang bersiap sudah punya 4 jalur untuk ini nih ada sinyal keluar yang untuk jadi jalur sininya ini sinyal keluar untuk sepur belok yang ada di sana oh jadi rel yang ini belum aktif tuh iya relnya yang aktif cuma ini doang nih rel yang ini aktif yang seperti biasa tapi yang kanan kirinya masih belum aktif nih ini juga nih tuh masih patah tuh kira-kira aktif belum ya ternyata belum tuh nah ke sebelah sana sudah double track dan nanti kita bakal lihat ya kondisi rel di sebelah sana sambil naik kereta api lokal Bandung Raya tujuan stasiun pada larang yuk kita bergerak ke stasiun arancai kek keren ya arancai kek sekarang sudah ada bangunan barunya peronnya wah keren banget keren banget nanti bersiap dipakai sinyal elektrik deh bekas JPL nya udah nggak ada sama sekali ya bekas posnya tuh nah ini untuk palang yang baru nggak baru sih ini kayaknya palangnya cuma digeser doang tuh dia bukan pakai palang yang baru maksudnya kayak nggak ada ciri-ciri kalau ini palang yang baru dan sepur baduknya persis di samping si palang ya 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 ada peringatan pengalihan jalur KA Lama ke jalur baru antara gedepage sampai arancai kek wah yuk kita beralih ke perlintesan kok perlintesan? ke stasiun arancai kek wah ada bunyi itu tuh apakah sebentar lagi akan ada kereta yang lewat? ini dia akses menuju ke stasiun arancai kek ini dia bantalan bantalan tepukan bantalan rel yang masih ada disini dan kita sudah bisa melihat bangunan baru stasiun arancai kek tuh yang warnanya biru ngejreng dan ada peron beratap sekarang ya peronnya tinggi dong bisa tuh ya untuk naik kereta api lokal Banteng Raya itu ada area yang dipagerin juga pager kayu wah itu ada wesel lagi tuh ada diperciapin wesel disana dan kemungkinan kayaknya bangunan lama stasiun arancai kek ini bakal dibongkar ya ini juga bantalan rel yang sudah disusun yuk kita masuk ke stasiun arancai kek wah parkiran motornya banyak juga nih oh ini udah ditutup tuh ini stasiunnya keperangkatan sekarang disana berarti ada gedung baru ya wah CPL disana udah tutup ternyata tuh dan bakal masuk ke lokal Banteng Raya tujuan stasiun Cicalengka yuk kita sambil masuk yuk nih tuh stasiun lamanya jadi pintu keluar kayak sekarang ini untuk keberangkatan disini nih tuh ada pembangunan jelur ganda dari Gede Bage sampai Haruk Bugur Haruk Bugur oh rame tuh ini untuk pemasalan tiketnya nih udah bangunan baru sekarang nah ini dia dimasuk nih kalau kabar Nuraya tujuan stasiun Cicalengka masuk jelur 2 sekarang ada sapam-sapamnya yang pakai baju kostum kayak komputer ya seragamnya emang udah masuk ke air komputer sih sekarang kereta lokal-kereta lokal di Indonesia ini oke oke kita bakal bersilang nih rame juga rame juga kondisi penumpangnya kita mau ke padalarang di siang hari ini ini mau keberangkatan jam 12 siang nah penumpang-penumpangnya rame menunggu dan dikasih tempat duduk juga sih yuk kita lihat yuk momen bersilangnya kereta api sesama kereta api lokal Bandung Raya ya sudah terlihat tuh di sebelah sana tapi rutanya baru ya tuh lurusannya baru tuh dia berbelok dulu nggak nggak apa nggak lurus kayak sebelumnya tuh berbelok dulu kan berbelok dulu di sana dan dia bakal masuk ke jalur satu udah nggak wesel yang baru juga ya oke ini dia kereta api lokal Bandung Raya dari Cucaringka tujuan padalarang masuk jalur 1 stasiun Raca Ekek dan siap bersilang bersama lokal Bandung Raya yang tujuan Cucaringka CC 201 929 929 wah di relamnya ada penuh banget yuk kita masuk yuk kita masuk sudah naik senyala Erok dengan Eloy luar rame ini oke penumpang sudah pada naik ya seperti ini ya stasiun Raca Ekek yang baru mantap ya itu dia tadi sedikit pembahasan dari Ma'o tentang perlintasan JPL 181 yang ada di stasi Raca Ekek untuk itu Ma'o bakal lanjut naik ke Aloka Bandung Raya dari Raca Ekek sampai pada larang kita juga bakal lihat double track yang ada di sana terima kasih yang sudah menonton kalau suka videonya silahkan di like jangan lupa juga untuk comment, share, subscribe ketemu lagi sama Ma'o di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati